Aksi mogok kerja oleh karyawan PT Angkasa Pura Support Cabang Denpasar di Bandarai Gusti Ngurah Rai telah dilakukan sejak Senin tanggal 19 Agustus. Namun yang mengejutkan ada rekrutmen posisi aviasi Yon Sekuriti dan Aviobridge yang telah diunggungkan. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Badung pun prihatin atas adanya hal tersebut. Kadis Perinakar Badung, Putu Eka Mertawan menyebutkan, ada pengumuman dua lowongan pekerjaan oleh PT APS untuk posisi aviasi Yon Sekuriti dan Aviobridge yang dirilis dalam bentuk flyer bertajuk. Pihaknya prihatin adanya informasi lowongan pekerjaan di tengah aksi mogok kerja yang sedang berlangsung oleh sejumlah pekerja PT APS menurutnya. Penerbitan lowongan ini bisa berpotensi menimbulkan persepsi yang berbeda di kalangan pekerja yang melaksanakan mogok kerja. Sebagai pembina ketenaga kerjaan di Kabupaten Badung sebagaimana permenakar nomor 17 tahun 2014. Disperinakar mengimbau PT APS untuk menahan diri dengan menunda sementara penerbitan lowongan tersebut. Sambil menunggu momentum yang tepat dan dilaksanakan sebagaimana ketentuan yang dimuat dalam UU nomor 13 tahun 2003. Pihaknya selaku pemerintah juga mengaku tidak tinggal diam dalam kasus sengketa ketenaga kerjaan. Hanya saja ada regulasi yang harus dipenuhi sebelum pemerintah campur tangan. Bahkan tim mediator Disperinakar Badung pun ikut mengawasi aksi kogok kerja yang telah dilakukan. Hanya saja Eka Mertawan menerangkan dirinya tidak dapat menekan perusahaan. Dalam pertemuan pada tanggal 16 Agustus tahun 2024 pihak APS menyatakan kata proyek pada SK yang dipermasalahkan memang tidak tercantum dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan. Hanya saja kata proyek merupakan redaksional surat keputusan yang lantaran APS merupakan anak perusahaan dari Angkasa Pura I sementara Ketua Umum Serikat Pekerja Mandiri, APS dan Pasal. Made Dodik Satriawan merasa aneh dengan adanya rekrutmen yang dibuka. Ia pun mempertanyakan apa yang terjadi sebenarnya. Dodik Satriawan menyebutkan, pihak dari PT Angkasa Pura I Bandara I Gusti Ngurah Rai sempat datang pada hari pertama mogok kerja. Ketika itu, API kabarnya datang dengan didampingi beberapa staf dari PT APS dan Pasal.